The Fear, Matilda, ini ada hero-hero yang sering buat di band, tapi ternyata dilepaskan semuanya. Nah, kita lihat nih saat lagi. Biasanya kalau Dating Pass mulai, itu udah ada beberapa hero yang langsung kena tuh ya. Apakah Matilda akan ada di situ? Iya betul. Itu terlalu berbahaya Matilda ini. Tapi Ogwa juga tadi, ternyata lawan Onyx ini, heal-nya hybrid. Bukan full attack. Udah mulai deh ya, mendapatkan Hiday. Hilang Matilda, hilang Poveus. Ah, itu dia tuh, Matilda udah hilang. Ini waktunya, Matilda hilang, Pove hilang, Paramus hilang. Respect mereka. Iya, banyak banget Joy sekarang ada. Oh yang mana? Nolan, Nolan. Epi Brand selalu pake Nolan. Oke, Nolan kah? Karena begitu banyaknya yang terlepas. Nolan ada, Joy ada, Guinevere ada. Tiga hero ini udah yang mungkin pilihan utama kali kalau ada yang terlepas. Dan sekarang Nolan lain menjadi pilihannya. Ada Guinevere, Joy. Nolan, tiga hero yang 90 persen hilang lah. Ini muncul semua sekarang. Bisa ganti-ganti juga. Dan jangan lupakan kalau Guinevere bisa dimainkan sebagai roamer ya. Jadi, kemungkinan mereka bisa diambil sekarang bagi Epi Brand. Masih ada Bruno juga tadi. Iya, Bruno yang sebenarnya kalau memang cewek gak dapetin Brunonya, aku rasa masih cukup ini ya, banyak full hero dari cewek sendiri. Dan Epi Brand memegang 100% win rate dalam game yang sebenarnya cuma selesai tuh di bawah 18 menit. Iya, 12 game ya. 12 game. I'm born with talent. Oke, Guinevere kembali. Apakah mereka akan bawa ke arah Bruno kah? Tapi Arlott. Sedikit berbeda dan juga Arlott sebenarnya cukup banyak di grup stage-nya kemarin. Tapi masuk ke KO stage-nya berkurang. Dan ini kembali muncul lagi buat Arlott. Om, dengan hal seperti ini, apakah hut-hut bisa dikeluarkan Om? Bisa. Karena dengan dua hero pertama saja ini kan udah kelihatan ya, sisi-sisi. Cuman triggernya juga banyak banget kan. Betul. Final Slash, Last Special Migration. Ya, menurutku satu yang mungkin yang bisa diambil sekarang itu adalah Novaria. Jangan sampai Novaria dipegang oleh Pew juga dan memudahkan nanti Special Migration dan juga Final Slash dilakukan. Kombo yang bisa diambil mungkin sebelum kombo Matilda gue nanti. Terima kasih, itu dia. Itu dia. Novaria dan juga Teris lah yang langsung diamankan. Teris lah kembali untuk Boots. Dan juga. Om gak pake jersi onik aja, udah bisa ini. Jangan. Jangan, Loh. Tapi Cloudnya diambil. Analisnya nambah satu boleh. Nambah satu nanti ya. Dan Cloud. Untuk Super Marco. Cloud. Cloud memang tadi di-band ya sempat ya buat Cloudnya karena respect terhadap hal tersebut. Tapi sekarang Bruno-nya di-band juga. Berarti kalau memang harus berhadapan dengan Cloud sekarang. Yang paling memungkinkan kalau memang mau menangin di landing face-nya Brody kan ya. Biasanya ada efek stunnya. Dan untuk BMI ke depan juga bakal sedikit ragu nanti buat Cloud. Dan Cloud juga ditutup karena melihat memang posisi dari, oh gue ini bisa ngebawain Arlott di area rom-nya. Ini ada sisi Pika. Iya. Ada Yuppie juga ya? Mirip ya. Tadi dari, enggak. Tadi gue pikir itu mirip. Ternyata bener. Beneran. Ternyata bener. Ternyata bener. Ternyata bener. Ternyata bener. Mirip. Kayak kenal gitu. Oke. Dan Coach Ducky. Siapakah yang akan kamu tutup? Dari sisi Onik. Mereka bisa aja tutup. Mungkin Brody yang mau diamankan untuk cewek ya. Dan Epi Brand bisa aja menutup ke arah Brody. Tapi ingat masih ada sebenarnya ini peluang yang banyak banget juga sih. Sebenarnya bisa diamankan oleh seorang He-Boy ya. Iya. Tigrill. Tigrill-nya betul. Ditutup. Ini sekalian Mino bisa ditutup juga. Iya untuk. Kecuali ya. Kecuali kalau Epi Brand mereka mau main Flex. Biasanya Arlott mereka main jadi Roamer. Dan ternyata Pak Kito. Oke. Memang Pak Kito. Apakah cewek akan ngebawain. Iksih ya lah. Cewek. Atau mungkin dia akan ngebawain ke arah yang seperti yang kita bahas Brody. Ada Brody Mino ini bagus juga buat Onik. Karena dengan adanya Teris lah yang udah diambil kan. Udah pasti kalau emang Pak Kito gak di-band. Rotasi bisa ancur-ancuran parah gitu loh kalahnya. Makanya mungkin ya setiap-setiap ini. Untuk listabilin terlebih dahulu. Dan Mino ntar kembali berhasil diamankan. Mino. Mino. Untuk Ogwen. Iya untuk Ogwen. Yang tadi aku kira ya oke lah Arlott nya bisa jadi Roamer. Tapi ternyata mereka juga nge-DNA pick Mino. Untuk Onik. Jadi mereka mengamankan Mino nya. Jadi Arlott bisa dipastikan akan mengisi EXP lane. Dan sekarang kita belum melihat adanya. Gold lane. Bagi Onik. Kalau buat menangin mungkin di lane lane nya. Kayaknya Harid not bad juga sih. Harid? Harid? Untuk cewek? Untuk cewek. Extreme juga nih ya sekarang ya. Nah kan musuhnya extreme. Iya boleh. Oke. Mau kemana nih? Dengan hero seperti ini. Kalau emang mau extreme lagi. Curry purify rada suiz. Hei. Boleh nambah satu lagi loh. Curry. Masalah ini sekarang curry purify apa curry flicker gitu loh. Kalau dia curry purify. Bisa jadi dia bakal dihabok-habok sama cloud yang bisa nabrak belakang gitu loh. Aku rasa respect ke purify juga gak masalah sih. Respect purify gitu. Bisa menggunakan purify. Tapi untuk cloudnya bisa sangat cepat untuk nabrakin ke arah dia. Tapi dari curry nya bisa selamat terhadap beberapa hero lagi gitu loh. Jadi ada plus minusnya. Iya ada plus minus. Dan mungkin bantuan dengan adanya Astral Eco ya. Ngasih slow effect. Dan juga membuka lah. Membuka bagaimana daerah tersebut untuk bisa terlihat dimana aja player-player lawan. Wow dan gerok. Di tangan dari Keyboy. Iya dengan wild charge yang bakal bisa dibantu juga jelaskan Astral Eco nanti. Maka lebih mudah nanti untuk menabrak dan Odette yang keluar. Tongol lagi. Ini dia untuk unique pick yang dipilih dan Odette. Ini kombinasinya bakal ngeri banget loh. Bakal ada minuan fury lalu ada swansong yang dikeluarkan itu. Iya. Kacau sih. Iya tapi bermain dengan full resiko juga bagi brand. Bukan tanpa resiko mereka menggunakan hal tersebut. Karena bakal bisa diincar langsung. Ingat Nolan bisa langsung dash in masuk fracture out. Cep. Dan demonstrasinya bakal ngeburst juga belum lagi masih ada misalnya. Masih ada grog nanti. Masih ada efek knock up meskipun ya susah banget. Bisa di cancel. Let's see lah teman-teman ya. Mudah-mudahan Onyx pun bisa memberikan hasil yang baik lagi sepertinya di game yang pertama. Lalu mereka bisa menuju ke match pointnya. Tapi brand bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Ini adalah raksasa juga. Iya. Dari Filipina. Game pertama ya mungkin kita udah ngeliat Onyx bener-bener struggle banget sampai di menit yang ke-21. Tapi game kedua kali ini tentunya AP brand. Kita akan melihat mereka harusnya jadi tim juga yang sudah melakukan evaluasi dan adaptasi cepat. Bisa dibawakan di game kedua. Baiklah kalau begitu ini dia pertandingan di game yang kedua antara Onyx dan juga brand. Jadi langsung saja kita menuju ke land of down. Oke dengar mendapatkan Nolan ya untuk first pick sendiri tadi. Ini Nolannya sebisa mungkin kita gak melihat ada ini kembali. Oke game yang kedua. Di mana 1-0 memang sudah dikanteng oleh Onyx. Tapi kali ini Kee Boy yang sepertinya kembali merusuh ya. Diganggu lagi ya. Dan masih memang bisa diangkat. Wait. Oke. Clicker dipakai oleh Tinker. Gak apa-apa. Awal-awal. Ya awal gak ada masalah memang. Karena memang dari Kee Boy yang punya potensi untuk mengganggu. Karena asyarakat Power of Nature kasih damage kan. Beda dengan Minotaur. Wah itu rame banget tuh. Iya ada 1, 2, 3 player. Tapi burstnya sudah melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang dari setelan emblemnya pun sudah nongol kembali. Ya sama-sama dengan Tenacity buat kedua Marshmant. Jadi lebih memilih untuk bermain defense ya. Di semasa dari landing phase mereka juga. Dari kedua junglernya masih tetap sama. Yang satunya malah assassin berarti untuk Nolan. Bisa bermain dengan full burst damage. Wip. Zaman deflan berbeda. Kairi masih berhasil selamat tempat berada di tengah 3 player. Ya dan bahkan dia tadi dapet kan tadi. Dia dapet Fire Beetle-nya. Dari Fire Beetle-nya tetap bisa diambil. Bahkan untuk sekarang Kee Boy-nya di bagian bawah. Menemani dulu ke arah Cewe ya. Cewe udah level 3 dulu terlebih dahulu. Namun di bagian tengah. Ini udah terlihat ya dari minimap. Ada beberapa pergerakan langsung dilakukan oleh Kairi dan juga Sans. Namun masih bisa selamat untuk PO-nya. Dan bakal diteb-nya tentunya sama Ogwen. Karena kayaknya memang Epi Brand mereka udah ngeliat deh. Pergerakan Sans itu kalau bawa Novaria. Dia gak akan sayang-sayang ke arah Astral Recall-nya. Dia pasti bakal langsung tembak terus selagi bisa. Iya ngepok terus ya. Ngepok terus. Mudah IM-nya gila-gilaan gitu loh. Dan bagusnya dari Onyx sekarang. Lihat Keltisi. Belum ada di level 4. Keltisi benar-benar tertekan dari awal. Belum bisa file requirement. Jadi memudahkan untuk bisa melakukan ADO Retribution sekarang. Benar sekali. Dan Kiboy pun udah join dengan level 4. Jebakkan sekarang penalti. Sudah Konek karena kedua orang sekaligus. Mau pergi ke mana? Ada dua orang yang benar-benar langsung dihajar. Dan diselesaikan oleh Sans. Iya. Kalau kemarin late game mungkin ini agak sedikit ketar-ketir ya. Dari sisi Onyx. Jadi mereka harus bermain lebih cepat. Tempo. Permainan yang mungkin lebih nge-pressure di early-nya sih. Pusat dah itu final slash-nya Konek dan Boots-nya diajak terbang tadi ya. Tapi masih cukup tanky ya. Dari Boots juga. Dan Kiboy masih mengganggu dengan pattern yang sama nih ko. Wah itu jauh banget muternya dia. Dan ada waktu yang ke-delay. Ya 5 second ke-delay itu bagus banget. Apalagi untuk jungler ya. Ya udah sekarang Astro Metro sudah langsung dikeluarkan juga. Super Marco pun dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Walaupun sekarang cewek juga dari sisi HP-nya. Gak terlalu banyak dan mau gak maupun dia harus pulang. Tapi nilai-nilai tidak kalau kita late dari minimap. Iya ini Sans kalau udah pake Novarian. Nih semua map terang banget deh. Untuk Onyx. Karena dia bisa berada tiba-tiba ada di posisi rumput jungle lawan. Yang membuat dia bisa nge-pressure satu landing-nya. Oke Sans ya akan menembak dari kejauhan dan kenal aputuda. Bahkan terus karena build-nya berhasil lagi dihancurkan. Ogunnya harus pergi tempat yang berbeda. Hey ditutup jalan dan harus belok ke tempat yang lain. 4-0 sekarang dimiliki oleh Onyx. Di-cancel recallnya gak dikasih recall ternyata dari Ogun. Dan Sans. Jadi sudah mulai memang dari Onyx. Karena memang ini beda banget dengan tempo di game yang pertama. Dimana Kairi gak dapetin apa-apa sama sekali. Sekarang lihat Hunter Strike sudah ada di tangan Kairi. Dan beda goal dari kedua jungler. 1.300 banding 2.600 kali dua. Iya. Dan bahkan kalau CZ-nya aja emang agak sedikit tertahan ya. Dari segi itemnya. Dan Super Marco. Oke Super Marco terjebak sendiri dan Blazing Duel langsung dikeluarkan. Super Marco masih bertahan sejauh ini. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena CW berhasil mendapatkan 1 poin kill pula. Ogun coba lihat. Ada pergerakan dimana sekarang. Dari Minotaur-nya lompat lagi ke arah yang berbeda. Gila ini benar-benar Novarian. Mundur dulu banget. Novarianya Sans sih benar-benar membuat semua ketar-ketir ya. Lihat tuh. Wuh, sakit banget. Gimana ya? Dengan Astral Sphere dan juga Astral Eco tadi yang memang dibuka juga. Ini mempermudah untuk One karena Vision jelas banget terlihat. Iya. Dan akhirnya ya karena Vision-nya ada Kairi lebih mudah untuk bisa melakukan set up. Dan Key Boy udah nyaman banget. Sebenarnya dia tinggal ngeganggu aja lagi-lagi ke area jungle dari Kaltizi. Ini juga adalah satu hal yang sangat luar biasa ya. Yang satu ngejikan langsung ke arah turtle. Yang satu gangguin lagi ke arah dari orange buff-nya. Jadi ada... Ada gangguan dimana-mana? Iya konsentrasi yang emang benar-benar terpecah. Ada prioritas yang harus mereka jalankan. Mau turtle atau mau leveling lu dari sisi dari orange buff-nya. Wudu ditembak lagi pundaknya. Dan jangan lupakan ini masih di bawah menit yang kelima. Lihat bagaimana full plating ada di bottom lane. Di top lane juga ada di full plating. Itu diusin sampai benar-benar pulang ke rumah loh. Nama Key Boy sama Sans. Dan bahkan Flap Tizi levelnya sama kayak Key Boy. Level 6 dua-duanya. Baru naik ke level 7 sekarang buat Flap Tizi. Kalau Tizi juga udah mulai ketinggalan dari dua level. Bahkan sekarang Key Boy. Key Boy disitu loh jaganya. Siap motong dia. Terlihat Kyle Tizi. Sementara ada burst di bagian bawah. Ada juga super market yang bersiap untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu turret. Tapi ternyata masih bisa dihilangkan. Key Boynya di tempatnya berbeda. Tapi dia punya power of nature untuk bisa memiliki anti-sisi. Terhadap beberapa sisi yang dimiliki oleh pemain dari Epi Brand. Kairi harusnya udah mulai terlihat juga. Sekarang udah mulai pada masuk ngerusuk ke area jungle dari Epi Brand. Ya menurutku ini power juga buat Kairi ya. Karena dia bisa nge-burst dari siapapun sekarang dengan keunggulan item seperti ini. Tuh. Dan juga Flap Tizi. Hampir saja tadi ditembak oleh Sans ya. Tapi tepat berada di tengah-tengah dari pemain-pemain yang bikin oleh Epi Brand. Furing Hammer di tangan dari Kairi juga. Sementara memang Sans masih akan lebih berfokus. Mungkin ke arah Lightning Dungeon ya. Bisa sih. Buat si Sans kan. Waduh itu Kailtese-nya tuh. Kailtese-nya menunggu dari Povnator-nya langsung hilang. Sementara sekarang Swansong langsung dikeluarkan. Makan untuk sekarang Key Boynya Pachi berhasil selamat. Tapi ada beberapa source ke tadi udah dikeluarkan pula. Tapi Kailtese-nya masih berhasil pergi ke tempatnya berbeda. Penalti sudah langsung dikeluarkan pula. Kenal langsung ada tiga player. Boots-nya masih bertahan sedikit. Di bagian depan Auguane yang sedikit lagi. Kailtese-nya Auguane yang masih berhasil selamat. Astra Metheon dikeluarkan pula. Dan juga sedikit lagi Boots. Boots siapa sih bisa pergi ditebak lagi. Dan Auguane pun harus meregang nyawa di area tersebut. Udah kena pasti dari cewek. Sans-nya, Sans-nya. Oke, Sans. Sabar-sabar, relax, tenang. Nggak kena. Nggak, nggak apa-apa. At least ngepok aja. Dan bahkan lihat cewek datang ke waktu yang tepat. Tapi ternyata Beauty dan tumpang juga. Bakal coba dikecil sama Key Boy dan Sans. Oke, Beauty-nya hampir saja. Cipopo, Pew-nya sedikit lagi. Itu tadi banyak momen hampir tuh. Nyaris ya, hampir nyaris. Dikejar loh sama Key Boy. Dapat akhirnya, dikejar. Kena tembok dia. Betul, emang dikejar ke ujung dunia. Emang begitu tuh. Ke ujung banget, itu orang udah mau balik. Hey, Final Slash-nya, Konek kembali. Lagi dan lagi, akankah mereka mau mengeluarkan begitu banyak source skill hanya untuk Key Boy seorang? Karena tadilah impact-nya tuh. Tadi udah kelihatan, mereka all-in terhadap Key Boy. Malah mereka yang habis. Apalagi roamer, Key Boy sebagai roamer udah mendapatkan dua poin kill. Jadi memang ada damage juga yang bisa disumbangkan oleh Key Boy. Apalagi dengan Concussive Blast yang dibawakan dia. Dia dapet dua poin kill, dia juga yang jadi sandbag. Jadi ya, Key Boy bener-bener menutup celah dari Epibrillan untuk bisa masuk ke area jungle dari tim Onyx. Malah Onyx, dia nge-pressure. Wah, ini yang kamu bilang kok, damage-nya udah mulai berasa. So, berbeda dibandingkan game pertama ya? Bener, dibalikin game pertama tadi. Lihat bagaimana Kairi levelnya under. Sekarang levelnya ada di atas dari KLTZ. Dan bahkan dengan item seperti ini, unggul satu item damage dengan hanya satu item defense. Ini bakal gak cukup untuk Epibrillan. Dua menit lagi dan apakah dia bisa menuju ke level 15-nya, Om? Sekarang udah level 12 nih. Biasanya kalau Nolan bisa banget. Iya, kalau Nolan tuh cepet banget. Ngeri. Satu lagi. Gila, sekarang bedanya 4 level. Iya. Astral Spiel tadi dikeluarkan. Purple Buff udah nongol kembali. Kairi akan langsung hadir untuk bincang melumat. Habis ke arah Purple Buff tersebut. Ya, Boots juga udah mulai ngejagain. Dan lagi-lagi cover dari Boots sih selalu on point ya. Dengan Penalty Zone-nya. Jadi siapapun yang kelihatan low dari sisi Onyx tentunya akan cepat datang cover-an ya. Coba, Flap TZ mana coba jadikin. Mau ngeluarin Final Slash, mundur lah. Minggir dulu dia. Dan juga pemilihan Odette di sini ya. Dimana Odette-nya kan punya flicker. Memang dia punya flicker. Tapi ketika flickernya sudah tidak ada, dia akan jadi bulan-bulanan juga. Kena tembak lagi. Dan sebenarnya kayak udah tinggal dicicil aja sama Sans. Iya. Pokoknya ditembak terus tuh, lihat. Dari mananya sendiri. Tidak bakal habis-habis ya. Seperti biasa mungkin kalau yang kita lihat dari habit-nya, Sans dia selalu menggunakan dari Enchanted Talisman yang dibawa ya Om ya. Dan bebas banget juga. Bebas banget. Untuk Lord. Lord yang sangat-sangat gratis tadi. Karena semua fokus perhatian dari Epi Brain menjaga biar Kelties ini bisa dapetin buff-nya. Jadi memang terbuka untuk objektif yang lain. Dan Keyboy Sans, duo, romer, dan juga midline selalu berjalan. Dan udah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik sampai dengan sejauh ini. Lihat semua rumput, gak ada yang warnanya hijau terang. Dibuka semua. Ijau gelap jadinya kan? Ijau gelap. 30 detik lagi sebelum level 15. Akankah Kyrie bisa touchdown ke level 15? Mari kita saksikan bersama-sama. Iya. Gak cuma dari junglernya juga bakal yang berbeda level. Tapi dari gold lane-nya ini dari Super Marco benar-benar ketinggalan 3 level dibandingkan cewek. Yap. Sementara itu untuk sekarang coba lihat boots-nya. Mencoba untuk bisa memainkan dari psikologis lawan. Tapi di tempat yang lain. Mereka semua, Astralico-nya lagi dibentangkan. Dengan adanya Lord yang akan siap menabrak masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Epi Brain ditembakkan lagi. Super Marco sudah memiliki satu golden stump. Sementara itu coba lihat mereka berganti untuk masuk ke bagian depan. Namun di bagian belakangnya Kyboy. Oh my god, Kyboy-nya berhasil dihancurkan tapi boots-nya sendirian. Ditembakkan oleh Super Marco yang ada di bagian belakang dengan attack speed yang sudah begitu tinggi. Namun boots-nya masih berhasil sama dengan adanya Kyrie yang memberikan sebuah backup-an kembali. Wah, itu bukan hanya backup-an tapi juga tekanan mental ya. Karena seorang Pew karena sekali kena damage dari Kyrie. Wah, Pew-nya benar-benar harus respect sih. Langsung mundur untuk melakukan heal. Nap carry juga berhasil untuk menjalankan Nolan dengan maksimal. Level 15 di 958. 958 om ya? 958. Wah, gila. 958 guys. Penyang banget. Level 15. Cepat banget. Udah level, beda 5 level dibandingkan KALTZ. Benar-benar under pressure bagi KALTZ. Dan makanya di under farm juga. Ini tugasnya Kyboy di awal yang mengganggu. Itu jadi satu faktor penentu juga. Adanya gap level sampai dengan sejauh ini. Dan Onyx, gantian. Sekarang mereka lah yang unggul sampai dengan 12 ribu gold difference. 12 ribu ya? 12 ribu ya. Mereka balas apapun yang terjadi di game yang pertama ya, Ci. Game pertama mungkin kita ngeliat oke lah. Epi Brand benar-benar mendominasi dengan Noid Lord yang benar-benar gila banget. Tapi ini Onyx lebih gila lagi di game kedua. Oke. Atau bisa ditabrak mungkin. Hampir aja itu loh. Tapi Kyboynya coba dan memberanikan diri langsung masuk. Buna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu. Bestar yang ada di bagian tengah. Dan sekarang Awkwainnya tidak berkunci dengan ada yang SPD lagi. Langsung dihancurkan. Tapi view-nya tidak sempat untuk meluangkan dari Swansong lagi tadi. Dan sekarang pertaburan kembali terjadi Flaptesinya. Terkurung sendirian. 11 menit 40 detik. Dan waktunya untuk mereka. Karena Sunset langsung pelikir-pelikir ke tempat yang lain. Dan game kedua harusnya akan menjadi milik dari Onyx juga. Dan selesailah sudah. Onyx 2-0 match point. Game kedua yang ternyata lebih mulus. Dan bahkan benar-benar perfect banget. Dominasi dari tim Onyx di game kedua. Benar-benar gak bisa ngebuat Api Brand berbuat banyak. Ya, dari Api Brand mereka benar-benar gak bernafas juga bisa kita bilang. Bagaimana kalau Teezy. Itu gold difference yang sangat jauh dari kedua jungler. Dan bahkan dengan defense item yang dimiliki oleh Api Brand tadi. Mereka belum punya item yang bisa menahan. Ternyata gitu ya. Besarnya burst damage yang dimiliki oleh Onyx. Main grog tuh gitu guys. Ganggu terus ya buat grognya. Ganggu terus pokoknya. Ya barilnya. Dia tadi yang nutupin tuh. Yang purple buffnya mau terjauh. Ya, ya. Itu bisa buat difference yang jauh juga. Dari perbedaan lamp. Apakah dari Sans? Gila Sans kah? Tapi Keyboy lagi. Wuh, ini pemain gila banget ya. Gue pertama kali ketemu Keyboy itu di MDL Season 1, Ji. Itu juga Keyboy masih jarang main tuh. Masih ngeliatin temennya main, main, main. Masih belajar ya. Udah dia unik tuh. Gila sekarang. Udah dia unik tuh, MDL Season 1. Sekarang gokil. Ini Keyboy. Yes. MVP di game yang kedua dengan 91%. Kill participation dan delapan assist yang dibutuhkan. Dia bawa emblem tank. Ngebawa cara firmness. Ya kan? Lalu juga ada wilderness. Dan pemilihan grog juga sih. Grognya dari awal. Ini selalu memberikan tekanan. Iya. Feltizi yang selalu dibayang-bayangin. Ini ada grog terus-terusan. Dan Wild Charms yang di kombo bersama Astral Echo. Wow. Flicker apalagi. Lagi-lagi Power of Nature nih anti CC yang memang sebenarnya jadi momentum juga buat grog sendiri ya. Dengan banyaknya CC yang dimiliki oleh EpiBrain ya. Iya. Oke ini dia hilangnya om. Iya. Dari early game sudah dipegang langsung. Oleh Onyx ya. Karena bagaimana dengan adanya double kill yang diraih di awal. Terus juga kerja sama mereka. Ini sangat-sangat jalan sekali. Semuanya memberikan keleluasan. Agar Kyrie bisa mendapatkan early advantage dengan level dia. Dengan item yang bisa dikumpulkan. Dan setelah itu. Nolannya juga gak bisa disentuh. Kita cuma melihat hal tersebut. Dan cewek ketika join untuk teamfightnya juga. Item dia udah lebih besar dibandingkan dengan Super Marco tadi. Dan memang untuk teamfightnya ya agak-agak jarang lah ya. Tapi setiap kali ada teamfight yang terjadi juga semua dipegang oleh Onyx. Iya. Benar-benar ini kan memang mythnya juga bawa Odette kali ya. Iya. Jadi Odette kan jalan kaki banget ya. Dan Odette itu kan datangnya sebagai eksekutor ya. Jadi biasanya yang bakal langsung numbangin pemain-pain yang biasanya keliatan low. Iya. Dengan swan-songnya. Ini memang mungkin udah didraft dari EpiBread sendiri sekarang nih. Mereka investinya cukup banyak. Masuk kelihatan game juga. Bagaimana Odette ini butuh item. Terus Super Marco juga butuh item. Jadi nanti untuk di Turtle yang pertama tadi jelas untuk dikontes. Kalau mereka lagi menang EXP mungkin mereka bisa menang. Tapi karena mereka udah kalah dari EXP-nya. Tadi masih di level 3. Going of Fear-nya. Mereka bisa di pressure. Onyx-nya bisa masuk. Ada fracture. Terus juga masih ada penalty zone dari Boots yang ngunci. Dan gak ada yang bisa kemana-mana. Ketika sudah terkena penalty zone. Gak ada yang namanya Matilda. Untuk menyelamatkan mereka semua. Tadi jadi dipaksa. Penggunaan spell flicker. Dan itulah yang terjadi. Dan tersnowball dari early. Gak ada balasan sama sekali dari EpiBread. Suns-nya. Full of damage. Divine Glaive. Lightning Traction. Enchanted juga. Dan ini udah terlalu jauh memang ya. Karena untuk yang tumbang juga ini. Hanyalah G-Boy. Jadi hanya roamer. Yang jelas berarti. Dari sisi EXP Gold Junglernya. Sekarang perbedaannya ya. Game pertama tertekan. Di game kedua ini. Kita melihat bagaimana Onyx. Mereka lepas dari tekanan tersebut. Dan sekarang EpiBread. Yang mendapatkan tekanan tersebut. Tekanan untuk harus menang. Sebagai tuan rumah. Hudu. 11 menit. 49 detik. Berbeda dengan game yang pertama. Sekitar 22 menitan. Mereka benar-benar menguasai jalannya. Pertandingan seluk beluk. Land of Dawn. Diambil semua sama Onyx. 11 menit. 11 menit. Kalau game kedua ini. Kita lebih melihat bagaimana Onyx. Menang lah ya. Ini dua kali lipatnya di game pertama sih. Game pertama 22 menit. Tunggu. Lihat semuanya tuh. Gila. Onyx. Lagi dan lagi ya. Ngepok, 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 ngepok. Paling tinggi. The carry loh jadinya. Emang Sans. Gila. Tapi golpen menitnya cewek. Bebas banget. Cewek gak diapa-apain dari awal. Siapa yang bisa ngebackup dimana. Karena posisi dari AP brand mereka harus cover KLTC. Biar bisa dapetin item juga. Untuk bisa ngebadanin. Untuk bisa set up-in. Tapi ternyata ya. Ngebantu dari KLTC juga bukan jawaban. Karena golpen mereka Super Marco. Ini juga lagi di pressure. Lagi gak bisa ngapa-ngapain. Lagi kumpul item. Sedangkan dari pewnya yang diharapkan. Bisa untuk menangin teamfight. Dengan adanya Swansong. Gak jalan juga. Jadi gak ada yang jalan sama sekali dari AP brand untuk game yang kedua. Dan itulah yang menyebabkan ya cukup mudah. Kalau kita lihat Onyx bisa langsung dapetin game kedua. Yap. Belum lagi antara Boots dan juga Keyboy ya. Ini dua orang yang follow up-nya dari tadi itu emang bersenemukan. Ataupun jalan bareng terus gitu. Ya. Bagus banget loh. Plus tadi dengan load pertama aja. Mereka udah berhasil ngehancurin ke arah satu best rank ada di bagian atas kan Om. Hanya dengan mengorbankan dari Keyboy sendirian. Satu point kill untuk dapet satu best target. Dengan adanya pasif yang masih yang barusan dimunculkan juga. Biasanya kan kita di menit 10 dengan load yang pertama juga belum tentu dapet kan. Belum tentu bisa ngancurin ke arah satu best targetnya gitu loh. Tapi tadi mereka udah ngedapetin udah untung banget loh. Dan satu lagi ya tadi sebenernya efek akumulasinya juga ini karena gold playnya tadi ya. Cewek yang itemnya itu cepet jadi. Dapetin dua kali plating sebenernya kan. Bottom dapet di topnya dipecahkan sama dia terus dia ngepush sendirian jauh. Jadi ya ini segala linih lagi kurang bersinar buat MP Brand lah. Mereka gak jalan sama sekali. Rada redup ya semuanya ya. Ya karena invasi dari Keyboy. Dan ini pun mempertontonkan ya kepada kita semua. Gak cuman kita semua juga mungkin dari tim-tim profesional yang ada di Indonesia. Ataupun mungkin tim-tim yang mau menuju ke arah profesional. Iya. Begini.